Inna Alhamdulillah Puji serta syukur Mari kita penyakitkan Khadirat Allah SWT Yang mana Atas berkat, rahmat, dan karunianya Yang mana telah Memberikan kepada kita Begitu banyak penikmatan Yang tertinggal Yang diantaranya yaitu Nikmat iman, nikmat islam Serta ada dua penikmatan Yang sering dilupakan oleh manusia Yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat Karena mengapa Banyak orang di luar sana Ada yang sehat tetapi tidak sempat Dan ada yang sempat tetapi tidak sehat Oleh karenanya Alhamdulillah Kita masih diri kenikmatan itu Sehingga bisa berkumpul Di tempat ini yang insya Allah dimuliakan Salawat serta salam Halupa juga tetap tersuruh nimpakan Kepada yunyuman kita yaitu Habibana wa nabiyana muhammad Dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah Surat ke-2 Jurus pertama Ayat 6-7 Yang berbunyi Yang artinya Sesungguhnya orang-orang kafir Sama saja bagi mereka Engkau beri peringatan Atau tidak engkau beri peringatan Tidak akan beriman Allah telah mengunci Hati mereka Dan pendengaran mereka Dan penglihatan mereka telah tertutup Dan mereka akan mendapatkan azab yang berat Seperti di zaman Rasulullah SAW Banyak sekali orang-orang yang kufur terhadap ajarannya Contohnya saja Ketika Rasulullah berdakwah di kalangan orang-orang ta'if Yang dimana Ketika Rasulullah Menyampaikan ajarannya Yang sudah jelas kebenarannya Orang-orang ta'if ini kufur Terhadap apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW Ketika Rasulullah berdakwah Menyampaikan ajaran yang sudah jelas kebenarannya Beliau dicacimaki Sampai-sampai di lempari batu Hingga giginya berdarah Saking kufurnya Orang-orang ta'if ini Orang-orang ta'if ini terletak di antara dua bukit Yang dimana Dua bukit ini Itu dijaga oleh Malaikat Jibril Sampai-sampai Jibril murka Kepada orang-orang ta'if ini Karena melihat Nabinya yang mulia itu dihinakan Beliau mengatakan kepada Muhammad Ya Muhammad Muziyada ilaiqa ilas sama Ya Muhammad Wahai Muhammad Angkat tanganmu ke langit Minta Minta kepada Allah Akan himpit orang-orang ta'if Yang beraku ke orang sopan kepadamu Tetapi Karena Kesabaran Rasulullah S.A.W Beliau tetap sabar Menghadapi Orang-orang ta'if ini Yang emang Kufur terhadap Ajaran Rasulullah S.A.W Beliau Tahu Di dalam Quran dijelaskan Inna allaha maasubirin Sesungguhnya Allah bersama Orang-orang yang sabar Beliau menjawab Berkataan Jibril La La Ya Jibril La Kau Mula Ya Alamun Tidak Tidak Wahai Jibril Sesungguhnya Mereka akan datang Kepadaku Akan beriman Kepadaku S.A.W Beliau dicaci Dimaki Ketika menyampaikan Ajarannya Tetapi Beliau tahu Bahwasannya Mereka akan datang Kepadaku Akan beriman Kepadaku Nah Jangan sampai Kita termasuk Orang-orang yang Kufur Terhadap Nikmat Allah S.A.W Karena Jika Dijelaskan Di dalam Surat An-Nahal Jika kamu Menghitung Nikmat Allah Surat Ayat ke-18 Dan jika Kamu Menghitung Nikmat Allah Bicaya Kamu Tidak Mampu Menghitungnya Banyak sekali Nikmat yang Datang hingga Yang diberikan Tetapi Kita sering Sekali menyepelekan Nikmat-nikmat Allah tersebut Seperti yang Dikatakan Di dalam Kurang Surat Ibrahim Ayat 7 Dan ingatlah Sesungguhnya Jika kamu Bersyukur Pasti Kami akan Menambah Nikmat Kepadamu Dan jika Kamu Mengingkari Nikmatku Maka Sesungguhnya Azabku Sangat Jadi Kita selalu Diajarkan Untuk bersyukur Dan Mensyukuri Nikmat Nikmat Sekecil Apapun Bisa Saja Nikmat Itu Berupa Kesehatan Yang Sering Kita Anggap Dan Sering Kita Sepelekan Banyak Orang-orang Yang Sakit Yang Tidak Seperti Kita Sehat Bisa Sehat Jasmani Dan Rohani Orang-orang Yang Sakit Di luar Sana Mereka Menginginkan Seperti Kita Jadi Syukurilah Apa Yang Ada Ada Para Sertafo